...aktif dan masif, sehingga Kalimantan Barat... Dalam rangka meningkatkan situasi yang kondusif di wilayah Kalimantan Barat, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang, Kapolda Kalbar bersama Pangdam 12 Tanjung Pura dan Pemprov Kalbar melakukan apel tiga pila, demi untuk menjaga keutuhan NKRI di Kalbar di salah satu hotel di Pontianak. Dalam sambutannya, Kapolda Kalbar Ijen Pol Haji Didi Haruno mengaget semua pihak... ...untuk menjaga kamtipnas Kalbar tetap aman dan kondusif, khusus untuk menghadapi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2019. Jajaran Pak Pemprov Kalbar yang hadir terdiri dari Gubernur Kalbar dan Wakil Gubernur Rianorsan, Kapolda Kalbar Ijen Pol Didi Haryono, Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Muhammad Nur Rahman, dan Lanut Supadio Pontianak, serta Lantamal Pontianak mendukung sepenuhnya upaya Polda Kalbar menjaga keutuhan NKRI di Kalbar. Kapolda Kalbar Ijen Pol Didi Haryono dalam kesempatan ini memberikan beberapa materi kepada Babin Kamtipnas, Babinsah, dan Kepala Desa dari program yang sedang dijalankan. Kepada kita bersama-sama telah mengikuti kegiatan tiga pilar. Tiga pilar ini adalah yang selalu menghiasi dinamika aktivitas di Kalimantan Barat melalui tiga pilar ini, mulai dari Kepala Desa, Babinsah, dan Babin Kamtipnas. Mereka-mereka inilah yang mewarnai aktivitas di desa-desa, mulai dari tiap desa. Oleh karena sinergitas dengan mereka, dengan tiga pilar ini, tentunya bisa terwujud kondusivitas situasi Kamtipnas di wilayah Kalimantan Barat ini. Oleh karena kita selalu menggugah, memotivasi, dan hari ini kita kumpulkan mereka-mereka sekaligus memotivasi dan memberikan informasi-informasi kekinian terkait masalah situasi keamanan dan ketidipan masalah. Oleh rakyat yang sudah menetapkan secara aklamasi berasalkan hasil keputusan KPU di mana Bapak Jokowi dengan orang kami ini terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Namun demikian, dalam perkembangannya, kita bisa melihat bahwa situasi kota di Jakarta masih ada ditemukan, ada kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk bagaimana menggagalkan perhentikan tersebut. Kapoda Kalba, Yit Jempol, Dini Haryono, dalam kesempatan ini memberikan beberapa materi kepada Babinkam Tipnas, Babinsa, dan Kepala Desa dari program yang sedang dijalankan oleh Polda Kalbar antara lain, program Polsek sebagai lini terdepan menjaga harkam Tipnas hingga cara menangkal berita hoax. Program Polsek sebagai lini terdepan menjaga harkam Tipnas ini berjalan lurus dengan program Gubernur Kalbar, yaitu Desa Mandiri. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Rian Orsan menyampaikan peran tiga pilar ini sangat berpengaruh penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Perlu adanya peningkatan sinergitas antara tiga pilar ini yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, juga mengawal pembangunan di daerah. Terkait persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Wakil Gubernur Kalbar juga meminta masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan agenda yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dari Pontianak, Tutwuri Handayani, Egy Sius Bilanto, TV One mengabarkan. Dari Pontianak, Tutwuri Handayani, Egy Sius Bilanto, TV One mengabarkan. Saya Sultan Pontianak yang ke-9, Sultan Sariq Mahmud yang pun Al-Qadri, Sarjanah Hukum, berserta keluarga besar ke Sultanan Pontianak, mengucapkan selamat hari jadi kota Pontianak yang ke-248 untuk kota Pontianak tercinta. Semoga dengan bertambahnya usia ini, kota Pontianak selalu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kelimantan Barat. Dan semoga Pontianak semakin maju dalam pembangunan, maju dalam ekonomi, sejahtera masyarakatnya. Pontianak punya kita, Pontianak milik kita, Pontianak untuk kita. Serta perdamaian dan persaudaraan antara suku, agama, dan budaya agar persaudaraan kita bisa saling erat supaya Pontianak aman, nyaman, dan tenteram. Selamat hari jadi kota Pontianak yang ke-248. Semoga aman, bentuk, dan damai.